Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفعها ووضع الميزان Surat Ar-Rahman itu termasuk surat favorit aku juga Karena itu adalah surat yang pertama aku hafal ketika menghafal Qur'an Termasuk yang pertama aku hafal Jadi aku hafal surat Ar-Rahman ini ketika kelas 1 SD waktu itu Jadi meninggalkan banyak cerita sejarah karena ya ini adalah termasuk surat yang pertama aku hafal Ramadhan itu syahrul Ramadhan lalazi unzilafil Qur'an Bulan Ramadhan itu diturunkan Al-Quran sebagai hudalinas ini inti poinnya Petunjuk bagi manusia Wabayinati minlah hudah Menerangkan data otentik bagaimana Allah menciptakan segala alam semesta Walfurkon Pembeda garis demerkasi antara yang haram dan yang halal Ternyata kata Nabi orang yang hatam Al-Quran di bulan Ramadhan Uhuh subhanallah Tentunya surga itu sangat merindukan kepada orang yang talil Qur'an Yang gemar membaca ayat-ayat Al-Quran No Qur'an, no life Qur'an gak ada Justru gak ada kehidupan Disitulah Qur'an sebagai way of life Semua orang punya kemampuan yang beda-beda Kalau Wirda sendiri kemampuannya adalah lebih dimendengar Jadi kalau sering denger langsung apal Sering denger langsung apal Jadi tips buat teman-teman semua adalah Cari tahu kalian bisanya apa lalu kembangkan Kalau misalkan dengan baca-baca-baca bisa bikin kalian hafal Ya udah coba Baca 10 kali, 20 kali, 30 kali Kalau kemampunya denger ya denger coba Diulang lagi, diulang lagi Setiap mau tidur, di setel murotalnya sampai kalian bisa hafal Tips yang paling bagus untuk membaca Al-Quran Pertama adalah Ibda bin Nafsik Luruskan niat untuk membaca Al-Quran Yang kedua Fahami tada buri esensi hakikat Al-Quran itu sendiri Yang ketiga Upayakan untuk membaca dan membaca Menghatam dan menghatamkan Al-Quran Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Terima kasihelam Terima kasih.